Intro Di arak menggunakan barongan, pasangan calon gubernur Rudi Mas'ud Seno Aji mendatangi sekretariat KPU Kaltim di jalan Basuki Rahmat Samarinda, Kami Siang. Suasananya menjadi lebih meriah setelah ratusan orang bersama sebagian besar partai politik di Kaltim ikut pula mengiringi pasangan tersebut. Hari ini bukan Rudi Seno Aji saja, tapi hari ini adalah sejarah buat seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Seluruh masyarakat Kalimantan Timur harus siap-siap untuk melompat jauh, melangkah lebih jauh. Kenapa? Karena hari ini Kalimantan Timur adalah sebagai etalase Indonesia. Hari ini Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara Baru. Indonesia maju, Kaltim sukses dan maju. Semua masyarakat Kalimantan Timur harus bisa sukses. Petaninya harus sukses. Nelayannya harus sukses. UMKM-nya harus sukses. Bahkan seluruh insan persnya juga yang hadir hari ini, semuanya harus bisa sukses. KPU Kaltim, Fahmi Idris, menyatakan hingga kami siang, sudah dua pasangan calon yang mendaftar. Akan halnya Rudi Mas'ud yang terpilih menjadi anggota DPR RI itu telah menyampaikan surat pengunduran diri. KPU Kaltim tidak akan wajib atau perangkat. Malam sebelumnya Rudi Mas'ud menggelar pertemuan di DPD Partai Golkar Kaltim. Hadir pula dalam pertemuan itu calon wali kota Samarinda, pasangan Andi Harun Saifuddin Suhri. Kedua calon ini sepakat mendaftar ke KPU hari Kamis. Iswanto dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.